Pebersa satu udit toko grosir penjual sembako dan dua unit rumah milik warga Ludes Terbakar di desa Tanjung Medan, Kecamatan Kampung Rakyat Labuan Batu Selatan. Api diduga berasal dari percikan korek api yang sedang dimainkan salah seorang anak yang langsung menyambar bahan bakar bensin yang sedang diisi ke dalam wadah untuk dijual secara eceran. Beginilah kepadikan warga Dusun Padang Bulan, desa Tanjung Medan, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuan Batu Selatan saat kebakaran melalap habis tiga udit rumah milik warga Minggu Siang. Satu dari tiga rubah yang terbakar merupakan grosir penjual bahan sembako yang seluruh bangunan beserta isinya juga habis dilalap sejauh gomera. Menurut keterangan petugas kepolisian posek kampung rakyat yang langsung turun ke lokasi. Peristiwa ini diduga berbual saat anak pemilik grosir yang masih berubur 12 tahun sedang mengisi bensin di teras rumah. Secara bersabaan, tiba-tiba teman suang anak datang sambil berbain korek api. Api pun langsung menyambar dan membakar rumah beserta seluruh isinya. Posisi rubah yang berada di tengah membuat api berambat ke rumah yang ada di sebelahnya hingga tiga unit pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Jam berapa kejadian kebakaran ini? Kejadian kebakaran sekitar jam 9.30 pagi. Untuk pemadam kebakarannya berapa unit terjun ke lapangan Pak? Yang pertama turun satu unit ditambah yang dari kabupaten dia dua unit. Ada satu anak-anak yang luka cuma kaki saja. Berlepuh. Akibat peristiwa ini, sang anak pemilik grosir sempat mengalami luka bakar dan harus mendapat perawatan medis. Satu unit sepeda botor milik warga juga sempat terbakar namun berhasil dievakuasi. Peristiwa ini masih dalam penyelidikan polsek kampung rakyat Polres Labuan Batu Selatan. Sementara kerugian ditaksir mencapai 500 juta rupiah. Dari Labuan Batu Selatan, Rondi Kudiawan, AI News, melaporkan.